Ngakak, dosen ini minta dipanggil yang mulia, dilarang pakai emoji keramat. Pada umumnya, dalam perkuliahan, mahasiswa akan memanggil dosen mereka dengan sebutan bapak atau ibu. Begitu pula dengan dosen yang hanya memanggil mahasiswanya dengan sebutan saudara. Namun, lain halnya dengan yang terjadi di kelas psikologi sumber daya manusia yang diikuti oleh pemilik akun TikTok, tangkapan layar obrolan grup dalam kelas yang akan didampingi oleh salah seorang praktisi tersebut menuai gelak tawa warganet. Hal ini disebabkan karena panggilan antara mahasiswa dan dosen yang tidak biasa. Praktisi yang diketahui bernama Silvandri Abrian tersebut mulanya menyapa para mahasiswa yang ada dalam obrolan grup tersebut. Tidak lama kemudian, ia memberikan peraturan yang akan diterapkan selama masa perkuliahan. Salah satunya, tertulis panggilan yang harus disematkan oleh mahasiswa kepadanya, yakni yang mulia. Tak hanya itu, ia juga melarang penggunaan emoji wajib mahasiswa untuk dosen, yaitu emoji tangan yang saling dikatukkan. Konten yang dibuat oleh akun AdBizyGvrl ini kemudian menjadi viral hingga mendapatkan komentar sebanyak 12,4 ribu dan like sebanyak 336,8 ribu. Bahkan, ternyata sang praktisi juga turut melihat konten tersebut dan menuliskan komentarnya. Anda terpantau dalam radar saya, ucapnya di kolom komentar. Menilik akun TikTok AdSylvandri, ternyata ia memberikan peraturan tambahan di mana ia akan memanggil para mahasiswa dengan sebutan My Lord dan My Lady untuk mahasiswi. Selain itu, ia akan memberikan hadiah untuk pemilik akun AdBizyGvrl yang kontennya telah viral itu. Interaksi unik ini kemudian menarik perhatian dan gelak tawa warganet. Aku yang dosen juga nggak sanggup bacanya komentar seorang warganet yang merasa geli dengan interaksi tersebut. Pas mau masuk kelas, ada pengumuman yang mulia memasuki kelas sambil diiringi suara trompet kegura warganet lainnya. Terima kasih.